Halo semuanya, kembali lagi di channel Youtube Aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai validasi pembayaran di Shopee. Karena banyak juga yang request, kak kenapa sih validasinya tuh lama banget gitu. Dan sampai ada yang gak cair gitu komisinya. Kenapa gitu ya kan. Berapa persen juga potongannya. Karena kan kebetulan syaratnya juga ada NPWP. Yuk mari kita bahas. Kita masuk dulu ke Shopee. Kita akan bahas lagi mengenai validasi pembayaran. Biar kalian gak apa ya, gak percuma gitu sharing-sharing. Taunya banyak seliwuran info, komisinya gak cair. Sebenernya kalau misalkan masalah gak cair, berarti kamu ada validasi pembayaran yang tidak dilengkapi. Karena kalau misalkan validasinya udah lengkap, itu pencairan juga gak terlalu lama. Caranya kalau misalkan kamu mau mengajukan validasi pembayaran, kamu kalau misalkan pertama kali mau ngajuin, biasanya ada notip kayak gini nih. Segera validasi pembayaran. Biasanya disini segera validasi pembayaran. Karena aku udah validasi pembayaran, jadi notipnya beda. Sekarang aku disuruh validasi media sosial. Ya karena dulu pertama kali daftar Shopee itu kan gak ada validasi media sosial. Jadi ini baru update-an terbaru. Cara atur pembayaran, kalian bisa masuk tutor aku yang sebelumnya. Nanti aku taruh di deskripsi ya untuk cara pembayarannya, step by step-nya. Tapi kalau misalkan kalian dapat notip bahwa pembayarannya itu belum diproses sama sekali, berarti ada yang salah. Nah, ini adalah informasi dari pengaturan pembayaran. Itu informasinya gak terlalu berat kok. Cuman masukin tipe akunnya apa. Kalau perolangan, perolangan. Berarti lokal. Kalau perusahaan, persero. Nama lengkap kalian, nomor handphone, email. Pastiin emailnya aktif. Karena notip yang si Shopee kasih itu lewat email semua. Misalnya nih, validasi pembayaran diterima. Itu akan ada notipnya lewat email. Validasi pembayaran ditolak atau gagal itu bakalan masuknya lewat email. Pastiin emailnya aktif ya. Jadi kalau yang bilang, kak ini kenapa sih ditinjau-nya lama banget. Tunggu. Tunggu prosesnya 1-2 minggu. Biasanya 1-2 minggu itu bakalan muncul notip. Gagal atau diterima ya. Terus alamat masukin. Informasi bank. Nah, ini yang poin penting banget sih menurut aku. Informasi banknya, misalnya BCA. Nama pemilik rekening, nomor rekening, sama bukti kepemilikan rekening. Ini kalian bisa baca. 3 part ini harus sama semua. Karena kenapa? Karena aku pernah ya masukin nama pemiliknya hidapalida. Tapi bukti kepemilikan rekeningnya itu, aku cuma pakai embanking gitu. Screenshot kayak gitu. Itu ternyata tidak bisa. Tidak diterima. Dan rata-rata akun aku tuh yang terbaru tuh gak ada buku tabungannya. Kalian juga pasti coba deh beberapa orang pasti gak punya tabungan. Karena sekarang tuh kayak sistemnya itu yang tanpa tabungan gitu loh. Jadi kita gak pakai tabungan. Waktu itu aku bukannya gak pakai tabungan. Nah, ternyata tidak bisa. Jadi ada 2 kali validasi pembayaran aku ditolak semua, dua-duanya. Karena aku pakai screenshot dari, apa namanya tuh, dari embanking. Ternyata tidak bisa ya. Udah 2 kali screenshot. Udah minta arahan CS, Shopee juga gak bisa. Kita harus pakai buku tabungan tetap. Untungnya masih ada buku tabungan aku yang lama. Ya, nih tinggal masukin aja nomor rekening. Kalau udah, nah informasi pajak juga penting. Nih, kalau informasi pajak, kamu gak punya NPWP. Gak masalah, it's okay. Potongannya juga gak terlalu besar sih. Paling berapa persen sih, aku lupa ya. Cuman gak yang nyampe ratusan ribu gitu. Ya, kecuali kalau komisinya misalnya 10 juta. Berarti ya potongannya NPWP-nya juga ratusan ribu. Tapi kalau yang cuma sejuta. Atau misalkan cuma komisinya 500 ribu itu gak nyampe. Gak banyak kok. Tenang aja, gak apa-apa. Gak pakai NPWP, gak masalah. Aku juga gak pakai NPWP, informasi pajak. Karena aku ada selisih nomor di NPWP-nya. Jadi kayak ada miss gitu loh. Jadi mau dipotohin daripada tertolak. Jadi aku gak pakai NPWP. Nah, yang masukin itu cuma nama lengkap sama KTP aja. KTP-nya pastiin sama dengan nama lengkap dan pastiin juga sama dengan nama pemilik rekening ya guys. Karena cross check-nya itu lumayan agak ribet gitu dari si tim shoppingnya. Jadi pastiin sama aja deh nama kalian. Biar gak bolak-balik, biar gak bingung. Kalau mau pakai nama suami misalkan. Berarti dari atasnya tulis aja nama suami. Nama lengkap, kayak gitu-gitu-gitu. Informasi bank nama suami juga, nama pemilik rekening. Informasi pajaknya nama suami juga ya. Biar gak bolak-balik cross check dari si shoppingnya. Karena kadang tuh ada yang beda aja dikit. Dia langsung notip gagal. Kayak gitu. Itu sih yang aku rasain ya. Dua kali validasi dua akun itu rata-rata harus sama semua namanya. Karena mungkin kayak kedeteksi ini siapa sih gitu ya kan. Mungkin dari CSOP-nya kok beda gitu. Antara nama pemilik misalnya sama KTP berbeda. Itu gak bisa. Kayak langsung ketolak gitu loh. Ya kan daripada kalian bolak-balik. Mendingan langsung. Ya. Kita back lagi. Aku bakalan kasih info. Notip kalau udah terbayarkan tuh kayak gimana. Nih. Jadi misalkan nih. Kalau misalkan kamu notipnya itu. Belum. Belum ada info misalkan. Komisinya tetap masuk. Tenang aja. Cuman mungkin nanti validasinya itu keterangannya di proses. Kalau misalkan kamu udah pengajuan pembayaran. Ya. Jadi nanti bentuknya yang di proses ini. Bakalan bentuk di proses. Tapi kalau udah dibayarkan. Nanti bakalan muncul. Dibayarkan. Dibayarkan. Dibayarkan gitu. Nah buat yang nanya. Kak aku lagi validasi nih pembayarannya. Tapi belum di ACC sama Shopee. Boleh gak sih Sharling? Boleh banget. Karena tetap aja guys. Semua rincian punya kalian. Itu udah ada performanya di sini. Jadi walaupun misalnya kamu lagi ditinjau nih. Untuk pembayarannya. Atau validasi pembayarannya. Tetap masuk di performa sini. Ya. Performa belum dibayar. Tetap ada. Nah. Di proses ini berarti yang udah diproses pesanannya. Tenang aja. Komisi bakalan tetap ada. Cuman nanti di validasinya aja. Yang keterangannya diproses. Karena kan misalnya nunggu validasi dulu. Nah yang nanya kok gak cair mungkin pembayarannya atau validasi pembayarannya belum lengkap. Jadi kamu lengkapin dulu untuk informasi pengaturan pembayaran di sini. Kita lihat notif dari Shopee. Nah jadi yang nanya kok gak ada info ya gitu dari Shopee-nya. Jadi Shopee itu akan menginfokan semua request-an yang kita kirim gitu. Contoh kayak pembayaran nih. Ini pengaturan pembayaran yang udah di ACC. Selamat info pembayaranmu sudah lengkap. Ini kalau yang udah lengkap. Yang gagal pun itu ada dikirim email. Cuman aku gak ada di berbintang kayak gini ya. Soalnya itu lumayan banyak ya emailnya dari Shopee. Jadi kayak ke skip gitu loh. Itu banyak banget ya. Jadi aku pokoknya ada notifnya aja yang gagal ataupun berhasil. Seperti itu ya. Jadi buat kalian yang ngerasa komisinya gak cair-cair. Itu bukan gak cair. Tapi kalian berarti bermasalah di pengaturan pembayaran. Di sini silahkan atur lagi. Pembayarannya kemudian kirimkan lagi Shopee. Atur lagi kirimkan lagi. Kalau masih gagal gak masalah. Edit lagi. Edit lagi terus kamu bisa kirim lagi. Seperti itu ya. Oke teman-teman. Jadi itu info dari aku untuk Shopee Affiliate. Jadi buat kalian nih yang ngerasa validasi pembayarannya masih ditolak. Itu ada notifnya ya. Dan validasinya itu 1-2 minggu. Paling lama ya 1 bulan. Tapi punya aku juga gak lama sampai 1 bulan sih. Mentok-mentok di 1-2 minggu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Di channel youtube aku. Dan see you on my next video.